AC-Milan dikabarkan tinggal tunggu waktu yang tepat untuk memperkenalkan Saul Leomet sebagai rekutan perdana mereka pada jendela transfer musim dingin ini. Rossoneri diklaim telah mencapai kata sepakat dengan Torino untuk memboyong pemain berusia 26 tahun itu. Skemanya AC-Milan meminang Saul Leomet lewat status peminjaman terlebih dahulu plus opsi permanen di akhir musim. Dilansir dari laman Sempre Milan, klub elit Liga Italia tersebut menghabiskan 11 juta euro untuk mengamankan tanda tangan pemain asal Perancis. Rossoneri menyiapkan uang muka peminjaman 500 ribu euro, di mana nominal pembelian mencapai 8,5 juta euro. Sedangkan 1,5 juta euro akan diberikan Rossoneri jika sang pemain mampu tampil menawan. Saul Leomet merupakan gelandang kelahiran Perancis, 17 Maret 1994. Sebelum membela banyak klub, Matt terlebih dahulu mengenal sepak bola lewat Akademi Aje Auxer U19. Akhirnya, dia memilih hengkang dari Liga 1 dan mencoba peruntukan baru pada jendela transfer musim panas 2018. Saul Leomet memilih hijrah ke Liga Italia dan bermain bagi Torino lewat mahar 8 juta euro. Matt merupakan pemain yang berposisi natural sebagai gelandang sentral. Kemampuannya dalam mengatur permainan dan membagi bola menjadi tugas utama talenta 26 tahun itu. Namun, kemampuan pemain bertinggi 8-7 cm tak cukup sampai di situ. Dia mampu mengisi dua posisi yang berbeda dari post naturalnya. Jika dibutuhkan, Matt mampu mengemban tugas sama baiknya ketika diberikan tempat sebagai gelandang bertahan maupun gelandang serang. Layak ditunggu bagaimana kemampuannya akan berkembang setelah resmi diperkenalkan dan menjadi bagian rossoneri. Selanjutnya, AC Milan dilaporkan sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan Mario Manducic yang menjadi pemain incaran mereka. Mantan striker Juventus itu segera merapat ke San Siro untuk menjalani tes medis. Belum lama ini, beberapa media Italia seperti Sky Sport Italia dan Sport Italia membenarkan bahwa AC Milan menekati Mario Manducic. Pada 12 Januari 2021, waktu Italia, AC Milan kabarnya sudah bertemu dengan perwakilan mantan bomber Bayern München itu. Pembicaraan antara kedua kubu dilaporkan berjalan positif dan bergerak ke tahap yang lebih mendetail tentang kesepakatan kontrak. Beberapa hari setelahnya, ada kabar susulan dari Milan News dan Casio Mercato. Dua media di atas melaporkan bahwa AC Milan sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan Manducic dan agen sang pemain. Dalam proses kesepakatan itu, AC Milan diwakili oleh dua petinggi mereka, yakni Paolo Maldini dan Federic Massara. Melansir potbal Italia, pada 12 Januari 2021, Manducic menyetujui kontrak 6 bulan dengan gaji 2 juta euro. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa bomber asal Kroasia itu segera menjalani tes medis di AC Milan dalam waktu 48 jam ke depan. AC Milan sendiri tak mengeluarkan biaya sebesarpun dalam operasi transfer Manducic karena sang pemain berstatus tanpa klub. Putzai putus kontrak dengan hardwail Juli 2020. Manducic sepertinya dipilih AC Milan untuk menjadi pelapis Zlatan Ibrahimovic yang sudah tergolong uzur. Selama ini, deputi Ibrahimovic hanya striker muda Lorenzo Colombo yang berposisi asli sebagai penyerang tengah. Namun, Colombo masih terlalu dini untuk menjadi tumpuan di lini depan Il Diapolo Rosso. Manducic pun sebenarnya bukan pemain belia, sudah berusia 34. Tetapi dia ini menang pengalaman. Ya, Manducic pernah merasakan atmosfer sepak bola Italia kalah berkostum Juventus pada 2015 hingga Januari 2020. Selama memperkuat sinyonya tua, Manducic tampil 162 kali di semua kompetisi, dengan kontribusi 44 gol dan 17 asis. Layak ditunggu bagaimana perkembangan Manducic ke AC Milan.